Bencana alam memang adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Gempa bumi, tsunami, angin puting beliau, banjir, dan lain-lain adalah fenomena alam yang tidak diinginkan terjadi oleh semua orang. Seperti gempa dasyat yang telah memakan banyak korban di Turki dan Suriah beberapa waktu yang lalu. Saking dasyatnya, gempa ini terasa hingga ke Libanon, bahkan Israel. Dan tentu kita wajib untuk bersimpati pada seluruh korban gempa yang terjadi di Turki dan Suriah tersebut ya. Tetapi guys, taukah kau bahwa beberapa hari terakhir ini, ramai di media-media sosial itu membahas tentang dugaan konspirasi kalau gempa di Turki itu bukanlah gempa yang disebabkan oleh fenomena alam, tetapi disebabkan oleh sebuah teknologi canggih milik Amerika Serikat. Setelah terjadi gempa bumi mak dituduh 7,8 di Turki dan Suriah, kini muncul teori konspirasi. Disebut-sebut, Amerika Serikat menjadi dalang bencana itu. Nah muncul pertanyaan, apakah benar demikian? Dan teknologi macam apa yang bisa menyebabkan bencana gempa memporak-poranakan negara orang? Lalu apa tujuan membuat negara orang lain porak-porana lewat gempa seperti itu? Mari kita bahas. Halo semua, selamat datang kembali di Alex Pandang Channel. Tempatnya kita bercerita tentang cerita apa saja. Tudingan beberapa kalangan kalau gempa di Turki sana adalah sebuah gempa yang disetting, bukan gempa karena fenomena alam, memang cukup rame berpunculan di media sosial belakangan ini, terutama Twitter. Pihak-pihak ini menuduh kalau gempa tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat guys, dengan sengaja menggunakan sebuah teknologi bernama HART. Itulah sebabnya di Twitter misalnya ya, rame bermunculan tagar dari HART ini teman-teman. Nah, apa sebenarnya teknologi yang kedengarannya bikin merinding ya? Dan bagaimana awal mula tuduhan-tuduhan dari beberapa pihak terkait tugaan adanya konspirasi di balik gempa ini bisa bermunculan di media sosial? Tentu ada sesuatu yang memicunya ya. Nah, mari kita tunggu suri bersama-sama. Jadi sebenarnya, pemicunya itu ada beberapa hal ya, tapi saya rame kum ini jadi beberapa saja ya. Yang pertama adalah karena ada beberapa kejagalan yang terjadi sebelum gempa Turki tersebut memporak peronakan Turki dan juga Suria. Yang pertama adalah seekor anjing yang tak tangkap kamera sedang melolong berulang-ulang kali sekolah anjing ini hendak memberikan peringatan ya kepada orang-orang di Turki bahwa akan terjadi sebuah bencana besar. Kita semua tahu ya, kalau anjing memang punya kemampuan untuk merasakan ya gelombang energi yang tidak dirasakan oleh manusia. Dan kayaknya ini bukan cuma anjing saja. Karena ada juga perilaku aneh selain anjing tersebut, yaitu perilaku aneh dari kawanan burung-burung yang terbang di Turki di malam hari beberapa saat sebelum terjadinya gempa besar tersebut, teman-teman. Nah, dari beberapa video yang beredar di internet, kawanan burung yang mendadak tiral ini terbang dan terlihat begitu panik di udara. Mereka ini kayak benar-benar gelisah ya, teman-teman. Ya, sama seperti anjing tadi ya. Kayaknya mereka merasakan ada gelombang-gelombang yang aneh. Ada juga fenomena lain yang muncul, yaitu sebuah penapakan awan mirip UFO. Yang menurut beberapa sumber yang kredibel ya, kalau awan tersebut memang hanya dapat terbentuk akibat dipicu oleh anehnya gelombang frekuensi yang rendah yang memungkinkan terbentuknya awan tersebut. Dan gelombang ini biasanya diciptakan oleh alat-alat tertentu guys. Wow, ini menarik banget ya. Namun guys, yang paling creepy, disamping hal-hal tadi ya. Jadi ini tiga hari sebelum terjadinya gempa yang cukup dahsyat dengan kekuatan 7,8 skala liter yang telah memakan begitu banyak korban di sana, muncullah seorang pria yang bernama Frank Hogueberts. Ia viral karena cuitannya di Twitter. Ia memprediksi gempa akan terjadi di wilayah Mediterania dan ia menulis kalau gempa itu akan terjadi di Turki. Nah, ini ngeri banget ya. Ia menulis seperti ini di Twitter, teman-teman. Cepat atau lambat akan ada gempa bumi 7,5 skala liter di wilayah Turki, Jordania, bahkan Supriya dan Lebanon. Wow, ini luar biasa ya. Nah, si Frank ini menclaim cuitan tersebut berdasarkan pada pengamatan-pengamatan dirinya ya terhadap benda-benda langit yang dilihatnya memiliki ya kesimetrisannya di angkasa sana. Nah, jadi bukan seperti pengamatan yang biasa dilakukan oleh apa ya, badan meteorologi dan geofisika begitu ya, yang mempelajari perterakan lempengan bumi dan juga memprediksi patahan-patahan yang ada di bawah bumi. Jadi ini aneh banget dan misteri siapa si Frank ini. Nah, karena sebuah alasan-alasan yang dirasakan oleh banyak orang begitu janggal ini ya, maka berenarlah teori-teori konspirasi yang meyakini kalau gempa di Turki ini memang adalah gempa yang tidak biasa alias gempa yang memang bisa diciptakan oleh teknologi canggih milik Amerika yang bernama teknologi hard. Di mana menurut kalian? Hmm, teknologi apa yang bisa menciptakan gempa di negara orang dan bagaimana cara kerjanya? Jadi guys, setelah saya coba melakukan beberapa riset informasi ya lewat Google dan berbagai sumber lainnya, akhirnya saya mengetahui kalau teknologi yang bernama teknologi hard ini ternyata adalah singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program atau dalam bahasa Indonesia disebut program penelitian auroral aktif dengan frekuensi yang sangat tinggi. Jadi ya semacam kumpulan tiang-tiang gardu pengancar frekuensi dan juga pengancar energi listrik yang sangat bertegangan tinggi. Dan ini memang milik Amerika Serikat yang terletak di Alaska sana ya. Jadi ini masuk di wilayah kekuasaan Kanada, tapi tetap milik Amerika Serikat. Dan ini diganai oleh dana militer dari Amerika Serikat. Harp ini sudah aktif sejak awal tahun 1990-an. Meskipun proyek tersebut memiliki beberapa tujuan yang masih dirahasiakan oleh Amerika, namun pihak Amerika ini mengklaim kalau fokus utama dari pengembangan kemajuan teknologi ini adalah untuk komunikasi radio luar angkasa di mana mereka membuat alat ini untuk mempelajari ionosfer yang merupakan lapisan terluar dari atmosfer bumi kita, guys. Lantas bagaimana teknologi pengancar ini kok bisa dituduh dapat menciptakan gempa ataupun berbagai jenis bencana lain? Ini mekanisme kerjanya, teman-teman. Pertama, mengubah keadaan atmosfer. Harp diduga mampu mengubah keadaan atmosfer sehingga membuat efek iklim dan cuaca di suatu wilayah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan frekuensi tinggi atau high frequency pada harp yang akan membuat awan-awan di langit. Banyak tidaknya awan yang tercipta tergantung dari lama tidaknya harp diaktifkan dan juga berapa besar kuat arus dan luat yang akan ditembakkan ke lapisan atas atmosfer. Awan-awan inilah yang bisa menjadikan curah hujan biasa, hujan lebat. Tidak hanya hujan, harp juga diduga mampu membuat kekeringan, banjir, bersalju, angin kencang, tornado, bahkan badai dan topat. Kedua, dapat menciptakan gempa. Harp juga disinyalir dapat menciptakan gempa bumi hingga tsunami. Cara menciptakan gempa bumi adalah sama. Frekuensi tetap ditembakkan ke atmosfer lalu membantu kembali ke bumi. Belombang radio tersebut kemudian dapat masuk ke tanah hingga ke kerah bumi. Bahkan, kekuatan belombang harp bisa menembus mantel bumi lebih jauh dari dalamnya semudera. Akibat efek dan cara itu, maka kepadatan dan materi di dalam tanah di wilayah tersebut akan terguncang. Apalagi, jika di wilayah itu memang terdapat patahun yang tidak stabil, maka terjadilah gempa bumi. Di mana guys? Sangat-sangat mindblowing banget kan informasi ini? Gak nyamka kan? Ada alat secanggih ini dan juga semenyeramkan ini. Namun meski semua penjelasan awal soal teknologi ini memang memiliki banyak hal yang bisa menjurus ya, menjadi sebuah kebenaran. Tetapi menurut saya, tidak semudah itulah kita bisa menuduh negara lain sebagai penyebab terjadinya bencana yang menerikan di negeri orang. Apalagi ini Amerika. Tentu harus ada penelitian lebih lanjut dan riset-riset yang lebih mendalam begitu ya, agar tidak terjadi kegaduhan informasi di masyarakat. Tapi jujur, secara pribadi, saya sih ngeri ya dengan kemampuan dari teknologi ini ya. Malah saya berpikir, jangan-jangan selama ini memang perubahan iklim yang begitu santar dan masih terjadi, ada yang ngontrol teman-teman. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Namun guys, kita balik lagi ke persoalan gempa Turki tadi ya. Di balik semua teori-teori konspirasi yang begitu santar berdedar di tengah-tengah masyarakat saat ini, saya kok justru berpikir ya, jika memang benar gempa Turki ini disetting, tentu ya harus ada alasan ya. Apakah teknologi HAARP ini memang diciptakan Amerika, agar semata-mata nantinya negara-negara lain yang bisa mereka buat bencana itu bisa menjadi tuntuk dan patuh terhadap permintaan-permintaan Amerika Serikat. Atau jangan-jangan ini adalah model perang jenis bahan yang diciptakan oleh Amerika tanpa harus mengurbanin tentara dan juga biaya militer atau biaya perang yang begitu besar. Ataukah alat ini memang diciptakan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan dan agenda-agenda tertentu seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang jauh lebih besar. Ya, serem banget ya, jika benar kok tiga-tiganya ya, mau-mau ya ya, mengorbankan begitu banyaknya nyawa orang yang tidak bersalah hanya demi kepentingan-kepentingan negara mereka. Rasanya ya tidak mungkin sih. Ataukah ini semua akibat negara Turki ini menolak bergabung dengan NATO? We never know. Turki saat ini memilih tak mengikuti kubu NATO untuk memusuhi Rusia. Hingga konten ini saya buat, pihak Amerika sama sekali belum memberikan tanggapan apa-apa atas berbagai tuduhan yang begitu santer diberitakan oleh media-media sosial ini. Mereka malah sibuk dengan memberitakan penembakan sebuah bedah terdikenal atau UFO di Alaska sana, guys. Apakah ini pengalihan isu? Karena ini tempatnya harap ini juga di Alaska sana. Terlepas dari semua it, saya secara pribadi masih tetap berpendapat ya, kalau semua ini hanyalah sebatas dugaan yang masih terlalu dini dan masih sangat minim bukti. Ya, semua kayak masih cocok blogi gitu menurut saya. Meski teknologi HAARP ini benar-benar ada ya, kita masih tetap perlu bukti-bukti, informasi, ataupun hal-hal lain yang lebih akurat jika ingin membuktikan negara sekuat Amerika Serikat adalah pihak yang pantas dituduh di balik sebuah kegaduan ini. Dan ini tentu saja bukan perkara yang mudah. Kalian tahulah, ini Amerika. Soal nanti bagaimana kalian percaya atau tidak itu hak kalian. Atau mungkin kalian punya sudut pandang yang lain atau bahkan bukti-bukti yang lain yang kuat atas semua tuduhan ini? Silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini soal bagaimana tuduhan-tuduhan soal dugaan adanya teori konspirasi dari teknologi HAARP di balik keempat turki ini. Semoga bisa mencerahkan kita ya. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang akurat di konten ini. Konten ini semata-mata hanya untuk memberikan informasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten menarik lainnya. Ciao. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.